PENSION Jangan tanya yang gak ada ya Setelah trailer breakdown GATCHART kemarin Kita akan lanjutkan pembahasan kita Kepara case utama yang akan hadir Di serial Kamerader GATCHART ini ya Jadi jangan lupa Semua sudah pada wajib Wajib nonton trailer breakdown kemarin juga Karena itu elemen paling penting Pasca press conference nya Dan yang udah ditunggu-tunggu banget ya Jadi untuk semakin memperlengkapi bahasan kita ini Kita akan bahas para case nya nih ya Jadi kita kenalan dulu sama mereka-mereka Tak kenal maka tak sayang ya Apakah perlu nih ya Konten pembahasan case seperti ini Jika dari kalian ada yang bertanya Ya bisa dibilang konten seperti ini tuh Sudah selalu pasti ada gitu Dan jadi trademark di channel Ana sehabis press con Jadi sejak jaman Jio Kalau gak salah Ana pertama kali buat seperti ini ya Dan tentunya dengan harapan Biar kita itu dapet insight dan juga semakin informatif Mengenai pemeran-pemerannya yang bakal kita lihat Satu tahun ke depan Jadi pertama kali lihat ya sudah pasti kita merasa aneh Dan juga agak asing gitu ya Untuk dipaksa mengenal para case baru ini gitu Apalagi di posisi Banyak yang belum siap Gids ini tuh tamat Karena case-case nya pada nyantol dari kemarin ya Ada Aceng, ada Keiwa, Azuma, Beroba, Naun, Sumuri Dan lain-lain itu berhasil Merebut hati kita gitu ya Makanya nanti ya kita mau gak mau Harus coba dulu Jadi ketika serialnya udah jalan At least tengah cerita aja ya Mungkin bisa lebih nyantol gitu Jadi kita gak akan tahu selagi ceritanya berjalan juga Terus nanti tiba-tiba muncul karakter yang tiba-tiba jadi favorit Nah biasanya tuh yang kayak begini tuh gak diduga-duga gitu Kayak gimana ya Kayak Dan Kuroto di X8 lah kasusnya Terus juga Hiromi Kadota di Revise juga seperti itu Tiba-tiba mereka itu jadi ikonik banget ya Selain si pemeran utamanya Jadi press impression dan sedikit komentar dulu Perihal para case-nya di press con kemarin Lebih kayak biasa aja sih Kalau buat Ana ya Jadi semua serba biasa Dan gak ada yang stand out banget gimana Kayak press con kemarin kan Wah kita lihat si Aceng ini Wah ini karakter mencolok banget nih ya Ini bukan soal tampilannya aja ya Tapi auranya yang dihadirkan sama setiap karakternya Dan ini yang Ana rasakan gitu Jadi buat format pembahasannya Kita bakalan langsung bahas karakternya Satu persatu dari yang paling utama Sampai ke yang sampingan-sampingan Jadi kita bakal baca dulu Deskripsi karakternya atau sinopsis karakternya Digacart itu kayak gimana Mungkin Ana bakalan tambahin juga Dengan beberapa komentar mungkin ya Terus kita kepoin track recordnya dia Profil dia bahkan sampai ke real life-nya seperti apa Cek media sosial dia juga Iya nanti kita cek ya Kira-kira kayak gitu Kira-kira ada 11-12 case yang mau Ana bahas disini Jadi cukup banyak juga ya Yuk langsung aja kita kenalan Pertama ada Hotaru Ichinose Aka Kamerader Gacart ya Sang pemeran utama kita di seri ini CMC ya Jadi siswa SMA kelas 2 Yang sangat biasa dan buruk dalam belajar Ini sangat biasanya ini di underline nih temen-temen Bener-bener biasa banget Anak SMA yang biasa Tapi kelebihannya dia itu pandai dalam olahraga Dia adalah anak berbakti yang memprioritaskan membantu ibunya Dan juga restoran mereka Nah ini guys ya Punya restoran ternyata Bukan bakery Jadi di tengah-tengah ini Dia itu tidak tahu harus berbuat apa untuk dirinya sendiri Hmm tipikal anak SMA lah ya Masih belum bisa menemukan Kedepannya tuh kayak gimana gitu ya Dan dia itu sedang mencari gaca dalam hidup Nah si gaca ini ada deskripsi lebih jelasnya Jadi gaca versi Hotaro ini seperti sesuatu Yang dicari-cari dalam hidup Kira-kira kayak gitu Setelah bertemu Cammy Hopper 1 Seekor belalang dan dipercayakan dengan Henshin Belt Oleh Fuga Kudo Dia itu menemukan bahwa gaca itu ada dalam Alkimia Sebenernya udah netekankan dari kemarin Karakter yang serba biasa seperti ini Dan balik lagi sifatnya ke sifat mayoritas Pemerintah Makaman Rider Yang paling disorot dan juga dinanti adalah developmentnya Jadi perpindahan dari Aruto ke Tomang itu berasa biasa aja ya Begitu juga dari si Tomang ke si Iki Karena ya mirip-mirip mereka ini ya Baik hati ya rasa keadilan tinggi dan lain-lain Kebetulan untuk casenya sekarang Kita itu ya dihadirkannya dari Aceng Yang emang unik gitu ya karakternya ya Serba cool, perfect dan lain-lain gitu Ke anak SMA yang jelas-jelas disitu masih naif Dan juga masih mencari jati diri Jadi ya berasa kebanting gitu temen-temen ya Tapi ya memang seperti itu Kalau misalkan ya MC-nya ya Kayak sebelum-sebelumnya ya Kayak misalkan kayak si Aruto, si Tomang Terus ke si Hotaro ini Mungkin dirasa agak biasa aja ya Ini karena casenya sebelumnya itu main karakternya Aceng Yang karakternya kayak gitu Kayak gitu temen-temen ya Jadi sifat-sifat baiknya ya Gak usah anda jabarin lagi Udah pasti rata-rata seperti itulah ya Dan udah terdengar juga dari kata-katanya juga Yang kemarin di trailer yang katanya itu pengen berteman sama 101 Kemi Jadi kita sebagai fans dan penikmat Hanya bisa mendoakan lah yang terbaik buat MC satu ini ya Jadi Hotaro Ichinose ini akan diperankan oleh Junsei Motojima Lahirnya itu tanggal 5 Mei 2005 di Tokyo Jadi Kamerader Hibiki Tayang Dia itu baru lahir ya Terus disini yang anda lihat ya di profil-profilnya Jago ber-acting Yakin nih trailer aja Punya bakat bermain musik juga dengan bermain gitar Selain itu hobi lainnya juga adalah menonton film ataupun menonton drama ya Tingginya itu 176 cm Setinggi Azuma ini ya Setinggi Aruto juga 176 cm Terus agensinya itu Amuse Ini aneh nyebutnya Amuse atau Amuse nih Beroba juga Amuse pak Kalau yang paling terkenal dari si Amuse itu Untuk Cash Camerider ya Ada Shiu Watanabe Tapi udah keluar kalau nggak salah 2020 ya Gara-gara ganti agensi Dan sudah jelas Bapak Takeru Sato ya Tapi udah keluar juga kalau nggak salah 2021 keluarnya Terus lainnya ada kayak Papagenta Ada Storius ya Terus juga ada si Wos Iwae Sama si Parado di X8 Jadi langsung aja kita cek profilnya di website agensinya langsung Disitu ada link ke beberapa media sosialnya Jadi langsung saja ya Ini dia Ini anak pake translate gini sih Jadi agak ngaco juga temen-temen ya Tuh Jadi originalnya kayak gini temen-temen ya Amuse ya Jadi kalian juga bisa lihat Beroba juga disini ya Terus juga disini ada beberapa Beritanya yang mencakup si aktornya Jadi kalau drag ke bawah Nunggu kan ya Jadi dia itu bakalan main di Kameragacar Juga pasti ditulis ya disini Di website agensinya temen-temen ya Terus langsung aja Berarti disini kita cek Beberapa media sosialnya Jadi anda mau cek si Instagramnya dulu aja temen-temen ya Kita lihat Dan juga TikTok lah Jadi ini juga bisa jadi pedoman nih Buat kalian ya Oh aku pengen tau kan Instagram atau media sosialnya Casenya Kameragacar Bisa nonton video ini Oke ini dia Junsei Motojima ya Instagramnya itu di Junsei underscore Motojima Jadi silahkan kalian lihat aja Langsung disini Ini semua case Gachart Yang baru diumumkan kemarin Udah pasti mereka itu Kompak ngepost si logo Gachart ini ya temen-temen Jadi kita lihat ya Di trailer tuh beda gak nih Sama di Bisa dibilang yang mendekati relive-nya ya Wih Ini keren pak Asli ini keren loh Kenapa ya Yang di trailer kemarin tuh kayak Agak gimana gitu ya Tuh kan main gitar temen-temen ya Ada gak video dia main gitar Mungkin di TikTok ya Oke cukup keren sih ini Ada foto sama Bero Banga gitu Katanya banyak yang bilang Oh iya campuran emu Sama Takeru Dongo katanya Takeru Dongo versi 2 katanya ya Tapi menurut Ana ya Di trailer emang kelihatan seperti itu Cuman kalau di Instagramnya ini Lebih keren sih menurut Ana tuh Jadi ya kita bakal menyaksikan dia Dan juga banyak melihat dia Satu tahun ke depan ya Jadi ya Doakan yang terbaik saja ya Langsung aja kita cek TikToknya temen-temen ya Oke disini ada Junsei 0105 Ah ada nih video yang main gitar Coba kita lihat ya Asik Wah ini copyright sih temen-temen Oke gak ada yang joget-joget ya Ada nih joget-joget Red Velvet anjay Ini apa temen-temennya ya Oke Kelihatan sih Orangnya kayak gak mau terlalu Ini ya Kesorot gitu ya Jadi ya seadanya aja gitu Biasanya kayak gini-gini tuh Jadi ngaruh gitu ke perannya ya Oke lah Itu dia untuk si Junsei Motojima ya Jadi langsung aja kita lanjut ke yang kedua Jadi ini adalah Rinne Kudo Heroin kita setahun ke depan ya Hai Rinnyu Jins nih bos ya Jadi ini temen sekelas Hotaro Dengan nilai bagus Dan juga memiliki sopan santun Dia juga seorang alkemis Yang juga belajar di Akademi Alkimia Rahasia Yang tersembunyi di ruang bawah tanah sekolah Ayahnya Fuga Kudo adalah seorang alkemis yang hebat Tetapi Rinne memiliki perasaan campur aduk tentang ayahnya Karena ayahnya mencuri kartu kemi yang ada di sekolah 10 tahun lalu Dan menghilang Nah kan problema ayah anak Tapi ini dari anak cewek ya Tentu si Rinne ini penasaran sama ayahnya Kenapa ya berbuat seperti itu gitu ayahnya Apa Akademi Alchemia ini tuh punya konspirasi lagi nih ya Dan yang lainnya Semua aja konspirasi pak DGP lah Master Eh Master Logos Sword of Logos lah Jadi sama kayak Hotaro Di seri Gatchart ini Dua bocah loh Yang megang kendali guys Jadi Hotaro sebagai MC Dan Rinne ini sebagai heroine-nya Ya paling yang agak kurang serg sih Acting-nya aja sih yang pas di trailer ya Jadi kayak berasa datar banget Selain problema dengan ayahnya Kita lihat dampak heroine terhadap main karakternya juga ya Jadi ini juga yang patut disorot Mungkin aja Rinne ini jadi kayak Jojima Yukinya Ke si Kisaragi Gentaro di seri 4Z Kayak jadi pedamping Sebelum ataupun setelah berantem Kayak kita lihat di trailer kemarin kan Ya udah gitu ya Kayak si Hotaro ini beres hensin Si Rinne ini kayak nyamperin gitu ya Jadi mirip-mirip Yuki juga ya Apa mungkin dipandu juga nih ya Pas mau berubahnya atau gimana ya Jadi Rinne Kudo ini diperankan oleh Reyo Matsumoto Lahirnya itu 29 Februari 2008 Di Kagoshima Prefektur Jepang Ini bukan makin muda kayaknya Kita ya makin tua pak Jadi jangan tanya grapefruitnya Masih kecil pak ya Aduh lu aja udah cariin grapefruit yang bener dong ya Jadi hobinya itu mengerjakan kerajinan tangan Atau membuat sesuatu ya Dan punya keahlian khusus Yaitu memainkan piano Tingginya itu 150 cm Agensinya itu Rising Production Rising Pro siapa ya? Gak tau ya Jadi langsung aja kita lihat Medsosnya ya Jadi kalau cewek ini Excited anda ngepoinnya ya Namanya juga ya cowok gitu Jadi kita cek dari profil Di website agensinya dulu Terus ke beberapa medsosnya ya Jadi ini dia temen-temen Rising Production ya News and informationnya cuma dua Dan sudah pasti itu paling atas Jadi dia itu akan Akan jadi Salah satu case Di serial Kamerader Gacart ya Dan langsung aja kita lihat Ke Instagramnya ya Anda cuma nemu Instagramnya disini Reyo.Matsumoto Followernya udah kenceng juga pak Oh ada TikToknya juga Boleh lah Nah abis ini ya Abis kita lihat Instagramnya ya Kita scroll-scroll dulu Kita resapi dulu Kok jadi gak kayak Hairin Neujins ya Ini jadi kayak Agak-agak Yuwayaii pak malah ya Eh gak sih Ini kayak tipe-tipe Bocil Neujins sih Jadi kita lihat Kita coba yang paling gelis Mana yang paling gelis ya Ini gelis sih Oh ini kan kemarin Aku jalan-jalan sama dia Di ini PVJ pak Gue selalu Starbuck ya Terus mana lagi nih Kita lihat Oke Manis lah ya Manis Cuman masalah actingnya doang Asli ya Itu juga kan di trailer Atau di awal-awal doang Jadi semoga bisa lebih improve ya Wow udah lumayan banyak juga nih Kalau lihat yang joget-joget Udah nanti di TikTok aja temen-temen Lihat yang paling baru gitu Yang paling update tampilannya Uh 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 Jangan deket-deket neng Nah kayak gini tuh Gelis gitu Wah iya ini Kalau udah menyentuh umur 20an Kayaknya bakal cantik Mampus nih Anjay Wah Mood banget sih Gila Refresh banget sih ini Ini mood banget guys Satu lagi ah Belum nanti di TikToknya ya Tapi agak ada feel Yuaya Ibanya gak sih Kalau kalian lihat dari mulutnya sih Kalau anda lihat ya Tuh Oke lah Manis lah ya temen-temen ya Kita lihat TikToknya sekarang Mana TikToknya Kita lihat ya Kita lihat TikToknya ya Wihs banyak pak Aduh yang mana nih Maaf nih ya Yang bagian ini agak lama ya Anda gak pengen ngepo-ngepoin aja Mana nih Nah ini coba lihat lah Aduh ini lagu-lagu TikTok tuh copyright guys ya Jadi anda matiin aja ya Nah ini coba kita lihat Wah heroine satu tahun ke depan nih guys Lama-lama pasti nyantol sih Karena yakin Pas Preskon juga Pas anda lihat Buset Cantik banget gitu Ngegemesin lah gitu Ya gitu lah ya Ordinary Remaja-remaja Jepang gitu ya Remaja-remaja cewek Jepang Itu kayak gini gitu Buset TikToknya banyak benar Ya silahkan kalian Lihat sendiri Sampai mabok lah ya Jadi TikToknya itu Di Matsumoto Reyo Jadi good luck juga Buat heroine kita Satu tahun ke depan ya Lanjut Ke yang ketiga Ada Spanner Kurogane Akasifal Farado ya Jadi dia ini Seorang alkemis Kelas A Dan lulusan Akademi Alkemis Dia juga dikirim oleh Akademi Alkemis Untuk mengumpulkan kemi Dia itu punya karakteristik Cool Terus juga ngelit Oh ini kayak tokupens Di FB ya Terus kerennya juga Agak sok Dan juga menganggap Kemi itu hanya sebagai Alat buatan manusia Lagi-lagi alat ya Dogu Janai Jadi dalam pertarungan Dia itu bisa berubah Menjadi Val Farado Dimana sistemnya Dia itu yang membuat sendiri Nah ini keren juga loh ya Pantes kayak Kasar banget gitu Bentuknya si Val Farado ya Lusuh Terus onderdeel banget Tapi keren Udah agak kebayang sih Di cerita itu Bakalan kayak gimana ya Karena dia itu bertentangan Pandangannya soal Kemi sama si Hotaro Jadi ya dia bilangnya Kemi itu ya cuman alat Sementara Hotaro itu Ingin berteman Dengan semua Kemi Tuh kan ya Kemarin Nandi juga bilangnya Kayaknya ini Para alkemis itu Ada kelas-kelasnya juga nih ya Jadi yang murid biasa itu Cincinnya Atau permatanya itu Warnanya biru Yang kuat-kuat Atau yang gurunya itu merah Ini si Spanner warna hijau loh ya Kenapa gak ungu gitu Jadi Spanner Kurogane ini Diperankan oleh Yasunari Fujibayashi Lahirnya itu 20 Februari Tahun 99 Di Kyoto Hobinya unik Jago surfing katanya Wuuuh Meluncur ya Katanya disini dia juga Jago ngomong bahasa Inggris Karena pernah di Hawaii Selama 10 tahun Ini antara Di Hawaii 10 tahun Atau Di Hawaii Pas umur 10 tahun Gitu ya Kalau di Hawaii 10 tahun Gokil banget sih ya Asli Ditulisnya sih Kayak gitu ya Di agensinya ya Dan dia itu lulusan Junon Boy juga Di Junon Boy ke 31 Sebagai finalis Jadi udah cukup mentereng juga Di berbagai dorama Jadi support role Bahkan jadi support role juga Di Tokyo Revengers Live Action Pak Terus tampil di live stage Juga pernah Oke juga lah Ini track recordnya ya Apakah calon-calon favorit Di serialnya Jadi agensinya itu Trust star Jadi mari langsung aja Kita lihat ke website agensinya Dan dari situ Kita bisa ke hubung Ke medsos dia Yang lainnya Jadi langsung aja Ini dia Yasunari Fujibayashi Tuh kan ya Disini ditulis Hobby and skillsnya Itu English Dalam kurung Hawaii 10 tahun Terus kalian lihat tuh ya Bagian worksnya Tuh udah lumayan Track recordnya lumayan Temen-temen ya Jadi langsung aja Kita lihat nih Official SNSnya Kita lihat Ini aja lah Instagram aja Cukup temen-temen ya Kalau yang cowok cepet ya Kalau yang cewek lama banget Dicari-cari dulu ya Ini dia Yasunari Fujibayashi ya Jadi silahkan Kalau kalian mau follow Tuh kan Live stage Maksudnya yang kayak gini nih ya Jadi ya Yang kayak Aksi panggung gitu ya Kalau kan kayak gini kan Biasa banyak ya Ada Naruto Ada Gundam Dan segala macem Ini dia main tuh Di Haikyuu ya Terus kita cek lagi Kok Ini semua apa Abu-abu Semua ini ya Berarti anaknya tuh Indie ini Asik ya Ini juga keren sih Menurut anda sih Calon favorit ya ini Sejauh ini ya Di case-casenya Si Gacart ya Menurut anda bisa Lebih favorit dari Si Hotaro ini Bentar Apa ini Lihat guys Disukai oleh Pirika Hah Dia sama Pirika Saling follow Wah Tidak terima Gak jadi Gak jadi favoritin Sorry ini Maya Sorry 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 ya Gak bisa guys Jangan-jangan pernah main Ini lagi bareng Sama si Pirika Yang waktu itu Ana Lupa di Abema Atau dimana ya Soalnya kayak pernah Lihat muka dia Teman-teman Oh Udah cukup mentereng Juga ya Oke Udah ya Itu aja ya Kan ini Tiga pemerintamanya Yang diposter Juga cuman mereka bertiga Ah udah deh Lanjut-lanjut ya Jadi keempat itu Ada Renge Ico Jadi dia itu Teman sekelas Hotaro Dan juga Rine Seorang gadis Ahli alkimia Dari kota Kansai Dia menjadi seorang Ahli kimia Karena ingin membuat Ibunya itu bahagia Karena demi mendukung Keluarganya yang miskin Dia sering terlihat Berbarengan Dengan teman cowoknya Si Sabimaru Suruhara Oh cowok itu ya Si genderless itu Ini para alkemis Sampingan Calon-calon pada Jadi rider Gak ya nih ya Takutnya sih gitu ya Karena mereka itu Udah kayak bisa Atau punya kemampuan Alkemis gitu Jadi kayak Kalau nanti mau Dijadikan rider Ya gampang gitu ya Anda berharap si Rengge Icho ini Juga dapat banyak screen time Ya soalnya bening Pasti alasan pertamanya Jadi beberapa problema Mereka itu akan dibantu Oleh si Hotaro juga gitu Jadi Rengge Icho Diperankan oleh Oto Abe ya Jadi ini yang Rumor Hamin 1 itu bener Kemarinnya Lahirnya itu 18 Januari Tahun 2000 Di Osaka Tingginya 156 cm Punya hobi Mengamati orang Katanya Ini psikolog Apa gimana ya Dan punya keahlian juga Yang nyambung Sama yang tadi Menangkap Karakteristik orang Ya mending yang ginilah Daripada Zodiak-Zodiak Oh iya si Aries Cocoknya sama ini Ini ya Males pak Agensinya itu Afex Ada GrabFoodnya Ya cari sendiri aja pak Masa saya liatin disini Terus udah banyak Berperan juga Di beberapa dorama Jadi support role Dan ini link Medsosnya Bejibun banget guys Pas ana cek Official agency profile Ada Theater company profile Ada Official instagram Ada Official tiktok Ada Youtube channel Juga ada Buset ya Mau cek yang mana dulu nih Jadi langsung aja Kita liat Di website agensinya Dari Afex Ternyata ya Afex ternyata Punya aktor juga ya Yang ana tau Kayak cuman Musik-musiknya doang Oke Nih ya Track recordnya udah banyak Ada dorama Ada variety show Ada movie Ada stage juga Lumayan banyak Jadi langsung Cek ke mana ya Instagram dulu lah Abe Oto Aduh Ana takut Buka instagram Ini GrabFood Kalau sampai GrabFood Ana skip Ini ya Oke So far aman sih Ini juga manis Kayak katis Ana bilang juga Ini melengkapi banget Sama si Rine Kudo Ini oke lah Instagramnya Silahkan Kalian mau follow Abe Oto 0118 Biasanya tuh Kalau di serial Kayak ada Vibe yang berbeda Pinternya si Toe itu Apa ya Aktor-aktor kamar Rider tuh dibikin Kayak Cakepnya Atau cantiknya Keluar di serial mereka Sementara Kalau kita liat Beda Kayak Siapa ini Oke langsung aja Kita cek Youtube Coba kali ya Dari tadi Ini unik juga Ada Youtube ya Udah pasti Cewek kayak gini sih Rata-rata ya Kecantikan Tuh kan ya Terus juga Kayak ada Yoganya Kita liat lah Satu video aja ya Nih yang paling Yang paling baru aja Setahun lalu nih Oh ini si Oto Abe nih Oke lah ini juga Oke Langsung kita lanjut Ke yang berikutnya Ada Sabimaru Suruhara ya Jadi ini adalah Salah satu teman Rine dan Renge Jadi seorang Ahli alkimia Yang paling cerdas Di laboratorium Katanya Sering dekat dengan Renge Ico Dalam berbagai situasi Dan dia sering memegang Sebuah tablet miliknya Dimana Di dalam benda itu Dia itu sering berbicara Dengan sebuah AI tablet tersebut Yang sering dia panggil Isaac Isaac ya Berarti udah jelas ya Ini tuh cowok Teman-teman ya Sabimaru Suruhara diperankan oleh Rikia Tomizono Dia itu lahir 16 September 1998 Berarti umur 24 ya Lahirnya itu di Hyogo Jepang Zodiaknya Virgo Tingginya 174 cm Terus juga Dia itu punya Kemampuan Ngegambar katanya ya Jadi dia ini tuh Tergabung dalam sebuah grup Bernama Voice Boy Ada yang tau gak tuh ya Jadi kayak Boy Group J-Pop gitu Dan anaknya udah Ulik-ulik sampe mampus Gak nemu agensi mana Ya intinya sih Dia member Boy Group ya Jadi anaknya Cek wikinya J-Pop aja Dan disitu ada Link Medsosnya Jadi ini dia teman-teman ya Tomizono Rikia ya Cowok ternyata Tapi kenapa kayak jadi Urdigio gitu ya Oke Nih Ya gini aja Untuk si wikinya J-Pop Jadi kita lihat Instagram TikTok juga boleh Siapa tau ada Nari-narinya Jagonari mungkin ya Kita lihat coba Di Instagramnya Di Tomizono Underscore Rikia Tuh tapi kayak Cewek banget Cok Yang kayak gini-gini tuh Menjebak sekali Yang tadi di wiki Kayak agak lebih cowok Ini cewek banget Asli Wah gila Bahaya kalo naksir pak Harus direm Coba kita lihat Agak scroll ke bawah Anda bilang ini cowok Anda bilang ini cowok Bingung misalnya juga Orang juga pertama kali Lihat pasti bingung ya Cuman ya mungkin Ini udah jadi Kayak apa ya Udah ya Udah biasa gitu Di Jepang ya Dengan yang ada Genderless seperti ini gitu Terus kita lihat TikTok coba ya TikTok sama aja Kayak real study Tuh Kalo kalian lihat Ini cewek pak Cewek ini bukan cowok ini Ini cewek pak Udah lah nanti Jadi kontroversi ya Lanjut yang ke enam Ada Minato Sensei Oh ini Gongyo Opa ini ya Jadi dia itu Seorang guru sejarah Di sekolah Furasu Dan wali kelas Hotaro Dan Rinne juga Di sekolah Alchemist Academy Jadi dia adalah Orang yang bertanggung jawab Untuk menjaga Rahasia laboratorium tersembunyi Dari para murid di sekolah Jadi muka-mukanya Ini kayak mencurigakan gitu ya Kayak muka-muka Lemes gitu temen Jadi ya Ini vibe-nya Bakalan jadi rider juga nih Kedepannya yang Anda lihat ya Jadi Minato Sensei ini tuh Diperankan oleh Rikuto Kumaki Lahirnya itu 14 Mei 1990 Di Nigata Prefecture Wow udah umur 33 berarti ya Dan agensinya itu WS Relation Jadi kita langsung Cek aja disitu deh ya Buat ngeliat track recordnya Si Bapak guru satu ini Ini dia WS ya Ini lebih kayak Aktor Korea Menurut Anda ya Terus bisa dilihat Track recordnya Atau biografinya tuh ya Di bagian bawah sini Makanya Anda juga Kalau mau kepo-kepoin Aktor itu Pastikan cari agensinya Jadi biar bisa Lihat disitu Track recordnya Terus juga Biodata lengkapnya Terus juga Ada link ke media sosial dia Yang lainnya itu Biasanya disini ya Tuh ada Udah beberapa kali jadi model Terus juga Dorama ada Movie ada Stage ada temen-temen ya Jadi langsung cek Instagramnya aja ya Oke ketemu ya Rikuto underscore Kumaki Itu kan Udah ngepost gacar juga Ini menurut Anda Iya sih Tuh liat Apalagi yang foto kayak gini Itu lebih kayak Apa ya Lebih kayak Orang Korea Sih dibanding orang Jepang Kayak gini ya Soalnya mirip Gongyoopa tuh Apalagi foto yang ini Temen-temen Ini Korea banget sih Korean banget ini Asli Kayak gak ada Harajukunya Ini lebih kayak Korea Wah keren juga nih Si pak guru ya Bisa bela diri juga kah Oh iya Lagi tinju dia Temen-temen Wah favorit gak nih ya Anjay Sebat bos Tuh ya Pos-posnya ya Beginilah Yang udah kepala tiga ya Santuy Ngopi Terus juga Kayak gini Wah keren juga Si pak guru ya Itu dia temen-temen Jadi langsung saja Kita lanjut ya Yang ketujuh Dari Yoka Jiki Jadi dia ini tuh Teman sekelas Hotaro Seorang anak berkacamata Yang mengemari Dengan berbagai hal mistik Dan juga gaib katanya Jadi dia itu Seorang pembaca setia Dari majalah Graffood Eh maksudnya Paranormal Planet ya Biasanya kalau di cerita-cerita anime Karakter utama yang Anak sekolahan gini Selalu aja Punya temen yang nerd Kayak gini Itu selalu guys Selalu Agak bingung sih Karakter kayak gini Mau diomongin apa lagi ya Ya semoga oke aja lah Sebagai pelengkap ya Jadi Ryo Kajiki diperankan oleh Amon KB Kelahiran 11 Juni 2003 Tingginya itu 169 cm Agensinya itu YKagen Langsung kita cek aja lah Ke website agensinya Temen-temen ya Wih Disini mah keren bro Asli Kalau di gacat Culun banget ya Asli ini keren temen-temen Wih Track recordnya Sudah banyak sekali ya Di berbagai drama TV Ya cuman pasti support role sih Keren asli Ini jalan-jalan Lebih keren dari si Gacart Keren ini kayak Gimana ya Kayak Bocah-bocah Indi Jepang Nah kayak gini nih Biasanya nih Asli keren guys Langsung kita cek Instagramnya Coba Amon KB ya Oke Ini kayaknya lagi Shooting Gacart nih Tuh ya Agak-agak gimana gitu Tapi pas lagi gini Anjay Keren banget Cok Biasa anak-anak Bandung Tuh kayak gini nih Oke lah ini ya Jadi ya silahkan Kalau yang mau follow Silahkan temen-temen ya Ini dia Di Amon KB Official Let's go Kita lanjut Yang ke delapan Ada Fuga Kudo Ayah Rine Yang menghilang 10 tahun yang lalu Dan kini muncul kembali Oh ternyata muncul lagi Temen-temen Jadi bisa ngasih Drivernya ke si Hotaro ya Jadi dia itu orang yang Memberikan Gacart Driver Pada Hotaro Seorang ahli alkimia ternama Yang harus melindungi Makhluk Kemi Dari tangan kelompok misterius Bernama Three Dark Sisters Walau bukan peperan utama Banget ya Tapi si bapak satu ini Akan jadi sosok yang cukup sentral Untuk beberapa problema Di cerita Gacart Menurut Ana Jadi bakalan ada beberapa misteri Kesinambungan sama Three Dark Sisters juga Dan mungkin aja Gacart Driver Dan juga Raido Kemi Si bapak ini tuh Yang menciptakan Belum lagi nanti Membahas relasi Sama anaknya juga si Rine Tuh kan Banyak kan ya Jadi kita lihat aja Nanti di ceritanya ya Jadi bapak Fuga Kudo ini Diperankan oleh Kanji Ishimaru Kelahiran 15 Agustus 1965 Berarti umur 57 tahun Dia itu Kelahiran di Nihama Prefektur Ehime Jepang Jadi sudah pasti Bapak satu ini tuh Sudah banyak membintangi Beberapa film Dan juga drama ya Dan yang anda temukan disini Bukan agensi Tapi si bapak ini tuh Punya website sendiri Di Ishimaru Strip Kanji Dotcom Nah Jadi langsung saja Teman-teman kita lihat ya Ini dia Websitenya Kanji Ishimaru Keren juga nih si bapak Uh ada musical educationnya Anjah Anak musik tuh ya Oh ada stage debutnya Terus juga kita bisa lihat Kayak diskografi Terus juga schedule-nya dia Teman-teman ya Coba schedule Mungkin ada gacartnya mungkin Wiss Jadi kayak Kita bisa lihat gitu ya Apa namanya Jadwal-jadwal Si aktornya langsung disini gitu Mesti sih terselip si gacart disini ya Tapi belum ada Soalnya di press con juga kemarin ya Gak muncul gitu si bapak ya Oke Itu dia ya Dan selanjutnya ada Tamami Ichinose Ibu Hotaro Yang seorang diri Menjalankan restoran makanan set Dia percaya pada suaminya Yang berpergian ke luar negeri Sebagai seorang petualang Dan dengan hangat Menjaga putranya Hmm Bapaknya misterius nih ya Jangan-jangan Mamang Petualang pak Berpetualang Mengelilingi dan mengunjungi Dunia para rider Hmm Dengar mamang aja langsung Hmm Sesuai yang Anda bilang juga kemarin ya Jika memang seorang karakter utama itu Diceritakan punya ibu Diceritanya Anda sih yang gak minta yang aneh-aneh gitu Jadi minta sosok yang bisa Menghangatkan aja gitu Sebagai seorang ibu Di tengah anaknya Kalau lagi galau Ya bisa ngasih beberapa himbawan Dan juga pesan moral yang bagus ya Jadi ini kemungkinan besar Akan terjadi juga Di serialnya Gacar Jadi Tamami Ichinose Diperankan oleh Bu Yoko Minamino Oh Takumi Siapanya Takumi Minamino nih Katanya dia ini adalah Salah satu idol terkenal Di era tahun 80-90an Yang juga pernah main Di movie Tokusatsu Buatan Toei Yang berjudul Sukeban Deka Nah soal ini Anda baru denger ya Jadi disini ya Anda ambil infonya Jadi yang gak usah kita Lihat lah ya Beberapa Medsosnya Tracker recordnya Juga cukup mentereng Ini Sima ya Jadi kalau mau lihat sih Anda lihatnya di ASEANWIKI nih ya Cowoknya gak nemu lagi ya Kayak Instagram dan kawan-kawannya Tuh udah lumayan banyak ya Sukeban Deka Ini ya Maid Deka TV Asahi 2009 Ada nih Oke Tapi yang 2009 ya Tapi namanya Maid Deka jadinya Oh Oke Wah Gila udah banyak juga ini Si ibu ya Jadi semoga bisa jadi ibu yang baik Buat si Hotaru Ichinose Berarti sekarang kita lanjut ke Para antagonisnya Yaitu Three Dark Sisters ya Atau nama Jepangnya itu Meikuro no Sanchimai Jadi yang pertama dulu Ada Atropos Si kakak paling tua Yang terlihat seperti anak kecil Tapi dia adalah Kakak perempuan tertua Bocil ketua gengnya Dia itu bisa menggunakan Alkimia yang kuat Dan paling kuatnya lah Dia ini ya temen-temen ya Kemarin udah tak kasih info sedikit Soal referensi Sama Sister of Fate ya Jadi menurut mitologi Yunani Atropos ini adalah sosok yang bertugas Menentukan kematian manusia Atau dia yang memotong benang kehidupan Seperti kayak terdengar ngeri gitu ya Dan seperti yang Anda bilang juga Ini kalau eksekusinya vlog Bisa gawat sih ya Jadi menjadikan seorang anak kecil Apalagi untuk zaman sekarang Sebagai big bossnya itu berani banget ya Jadi Atropos ini diperankan oleh aktris cilik Bernama Itono Okita Tingginya 122 cm Agensinya itu Hollywood Latte Jadi coba aja langsung kita cek profilnya Di website agensinya ya temen-temen ya Wih Kok disini lucu ya Kalau digacart mah kayak ondel-ondel pak Wah ini gedenya pasti cantik ini gedenya nih ya Jadi udah ada beberapa track recordnya juga ditulis disini Ya masih kecil masa sih punya instagram gitu ya Ternyata lumayan juga temen-temen Ini kenapa Anda jadi kayak pedofil pak ya Tuh kan imut ya Kalau digacart kayak ondel-ondel kan Kayak apa ya Kayak ala-ala Cleopatra gitu kan ya Disini ya imut lah gitu Ngegemesin lah ya si dede ya Si dede Oke kita lanjut ya Berarti ini case yang ke-11 Ada Kloto Jadi ini 3 Dark Sister yang kedua Mahir dalam bertarung katanya Menurut cerita atau mitologinya Kloto adalah sosok yang memintal benang kehidupan Yang fans Kamerider banget Pasti udah pada tau ya Sama si Neng satu ini Sejak dari jaman Kamerider Amazons Jadi salah satu anggota tim pembahasmi ya Si Takai kalau gak salah namanya ya Dan emang jago bela diri juga Jadi Kloto ini tuh diperankan oleh Miyahara Kanon Lahirnya 8 April 1996 Di Akita Prefektur ya Jadi gak perlu diperlu jelas Hobinya apa Sudah jelas bela diri pak ya Kalau jadi pacar dia Anda selingkuh langsung pak Di karate anda Jadi di beberapa film lainnya Selain Kamerider nih ya Dia juga jadi case cewek yang suka banyak action Biasanya kan banyak ya Film-film Jepang kayak gitu Dan apa-apa perlu cek medsosnya lagi nih ya Soalnya ya udah sering liat juga Sejak awal Agenda Reset Plus terbentuk Juga udah follow dia gitu ya Jadi kita cek Instagramnya aja lah Pengen mampir lagi Anda temen-temen Tuh ya Sebenernya ya cukup gelis lah si Neng ya Di Amazon saja bisa naksir gitu Anda Dibanding si siapa? Yang lainnya lah gitu Selain Rena Takeda lah ya Rena Takeda mah udah juara pak Coba Anda mau liat yang dia lagi fight gitu Nah ini misalkan ya Kita liat ya Kita liat Kena tendang Mati lu Ini rata-rata sama semua Tendangannya kayak gitu ya di reels ya Coba kita liat Yang mana ya Tuh rata-rata Waduh ada yang gawat nih Coba kita liat yang ini lah Aman lah musimnya ini Banyak bocil nih yang nonton Sah Anjay Coba liat yang paling baru tadi Dia kayak lagi mau tinju Teman-teman Wah Lu sparring sama dia juga Bahaya nih Udah jadi makanya Anda bilang juga Udah gak usah ditanya lagi Hobinya apa Udah pasti Bela diri ya Oke yang terakhir nih Ayo semangat-semangat Yang terakhir itu Atau yang ketiga Dari Three Dark Sisters itu Ada Lachesis Jadi Lachesis ini bisa menggunakan Special Alchemy Yang bisa diaktifasi Lewat suaranya Jadi menurut mitologi Lachesis adalah sosok Yang mengukur benang kehidupan Jadi good lah ya So far buat Three Dark Sisters Jadi setiap karakternya itu Punya keunikan sendiri-sendiri Dan juga punya ability Yang berbeda-beda Jadi Lachesis ini tuh Diperankan oleh Alisa Sakamachi Ini kayaknya campuran deh ya Ada bule-bulenya gitu Kelahiran 23 September Tahun 2000 Di Saitama Prefecture Tingginya 162 cm Dan punya hobi nge-gym Main game Nyetir mobil Nonton bola Dan juga komedi Wih Cewek suka nonton bola Dan juga komedi ya Kalau mau yang dua-duanya sekalian Nonton bola dan komedi Silahkan langsung aja nonton MU atau Chelsea Jadi agensinya itu Queen's Company Nah kalau lihat aktris cewek gini Profilnya itu Lebih gampang dicari gitu ya Dan lebih lengkap gitu Jadi link semua media sosialnya Juga lengkap banget ya Instagram, TikTok, Twitter Jadi langsung aja kita cek Ke website agensinya Sekalian juga ke media sosial dia Yang lainnya Tuh kan Kayak bule-bule gitu temen-temen ya Arisa Sakamachi Oke Tuh ya disini ada beberapa galerinya juga Murid aneh ini agak bule ya Tuh Gelis lah ini Unik Unik Ini liat lagi main film apa nih Ah bodo amat Nah ini kan lagi ke Miniso Pak kemarin Kita Kok udah dipost Ah aja disini Langsung kita cek Instagramnya Wish Ada Sakamaki Alisa ya Tuh agak bule sih ini temen-temen ya Jangan ada grab food please Ini rata-rata pada bisa main gitar ya Cas-casnya gacart Ini dari tadi kayak Ada musiknya gitu temen-temen Dari tadi loh Coba kita liat yang mana Yang gelis atau neng Ini kayak boneka banget sih yang ini Kayak boneka banget pak Yokohama International Film Festival Nah ini juga gelis nih Kayak di Aussi nih Oke Tuh ini juga gelis ya Tuh bule banget Jadi lebih keliatan bulenya Kalau kayak gini Ini juga sih Ah syukur gak ada grab food pak aman Nah ini mana pengen liat temen-temen Gelis loh ini Wah bingung ini milinya pak Ini gak bocil Gak bocil-bocil amat lah ya Nah ini kemarin pas di giggle box nih Ngedet sama mana nih Oke Kita liat tiktoknya terakhir temen-temen ya Gila udah banyak banget Followernya 400 ribu com 400 ribu Dia suka nyanyi ya Suka nyanyi Mana nonton bolanya Mana nonton bolanya Ini anak harus mute Kalau masuk tiktok pak Coba dengerin deh Eh nyanyinya juga bagus sih Nyanyinya juga bagus loh Oke Itu dia deh Ana sempet terpaku cukup lama ya Memang kalau liat yang cewek itu Aduh Jadi langsung ke stun Itu dia untuk semua case utama dari Kamerader Gacart Ada 12 Banyak sekali temen-temen Dan videonya udah jadi lama banget ya Favorit kalian yang mana Silahkan kalian langsung aja komentar di bawah Dan Untuk opening dari Kamerader Gacart Akan dibawakan oleh Back on Back on coy Masih ngeluh Keterlaluan ente ya Jadi bukan Yowasobi Bukan Exil Tribe Bukan Aldi Tahir ya Tapi back on pak Itu langsung ya Di pikiran tuh Auto langsung terngiang Hitori Janai Jadi lagu Gacart yang dibawakan itu Akan berjudul Kemi Story katanya Sayang pas Prescon kemarin Gak dibocorin Atau dikasih denger sama sekali ya Dan untuk versi TV size itu Akan langsung dirilis Tanggal 3 September 2023 Kalau back on Mustinya keren ya Jadi terakhir itu juga Kemarin bawa Bawain si Temsongnya si Tycoon Bujinsword Yang judulnya itu Kursi Eh kursi Bener gak sih? Kok jadi inget kursinya Virgil ya? Ya kira-kira seperti itulah Pokoknya temsongnya si Tycoon Bujinsword Itu dia guys Semua pembahasan cast Di videonya Jika serialnya udah berjalan Mungkin kira-kira setengah Ya boleh balik lagi Ke video ini gitu ya Jadi biar kayak Kita tuh nge-refresh Refresh lagi Oh iya Si ini tuh pernah kita bahas gitu Jadi bakal Kayak kerasa beda gitu Feelnya ya Silahkan buktikan sendiri Yaudah lah Udah capek banget guys ya Ini masih harus ngedit lagi Jadi silahkan Tambahin aja Dengan komentar-komentar kalian Like, share, dan subscribe Bye-bye guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe